Pemisah ini lahir Lanyus Metro TV, Presiden Joko Widodo mengaku masih optimis bahwa target investasi ke IKN sebesar 100 triliun hingga akhir tahun ini akan tercapai. Menurutnya banyak investor yang ingin masuk ke IKN namun harus diseleksi lebih dulu, mana yang betul-betul serius. Saya harus tetap optimis, karena yang masuk itu sebenarnya banyaknya perlu diseleksi kan. Serius enggak, kalau serius baru diberi peluang. Dan kita memang memilih, jadi tidak semua langsung boleh masuk, semua boleh investasi, semuanya lewat seleksi. Dan memang benar, angkanya 58 triliun. Tapi itu angka gede banget loh. Duit gede loh 58 triliun.